Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atas bantuan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan salah satu organ di bawah naungan PKI, akhirnya PKI memenangkan pemilu pada tahun 1955 dengan mendapat suara terbanyak keempat. Bahkan PKI yang kala itu di bawah pimpinan CCPKI DN Aidit menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam puncak kejayaannya itulah PKI termasuk Gerwani meneror terhadap sejumlah kelompok dengan menghabisi nyawa para target dengan kejam. Salah satu kejadian kekejaman yang dilakukan oleh PKI maupun Gerwani adalah penghabisan nyawa terhadap para pemuda ansor dan banser NU di Dusun Kerajan, Desa Cemetuk, Kecamatan Culuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Ini adalah sebuah monumen Pancasila Jaya di Dusun Kerajan, Desa Cemetuk, Kecamatan Culuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Monumen ini menggambarkan penderitaan para pemuda ansor dan banser NU yang menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia salah satu organ di bawah naungan PKI. Di sisi kanan monumen Pancasila Jaya itu berdiri dinding pembatas setinggi 1,5 meter sepanjang 15 meter. Di dinding itu ada rautan relief yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh PKI. Ukiran relief ini adalah rekaman sejarah berupa gambar mayat para pemuda ansor dan banser NU yang diperlakukan bagai bangkai hewan buruan. Di bawah dinding relief ini adalah tempat 62 anggota ansor dan banser dari Kecamatan Muncar yang dihabisi secara licik dan sadis oleh PKI yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 1965. Jika engkau mendengarkan dengan mata batin dan nuranimu, maka engkau akan mendengar teriakan-teriakan tanpa henti dari para ansor dan banser yang menjadi korban keganasan PKI. Teriakan-teriakan itu adalah cerita kejujuran dan kepolosan para pemuda ansor desa Muncar yang diundang menghadiri acara pengajian di rumah Matulus kepala desa Celuring. Padahal Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di Celuring. Para PKI Celuring itu memang sengaja menyaru, menyamar, dan melakukan dusta keji kepada para pemuda NU. Mereka berpura-pura membuat sebuah acara pengajian yang penuh dengan dendang solawat dan berbagai tradisi-tradisi NU lainnya. Para pemuda PKI dan Barisan Tani Indonesia atau BTI mengaku sebagai pengurus ansor desa Celuring, bahkan memakai seragam ansor. Sedangkan para gerwani di desa Celuring, mereka berdandan layaknya anggota fatayat NU dengan memakai kerudung. Dengan penuh prasangka baik dan positif, puluhan anggota bansar dan ansor desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus. Setelah pengajian, mereka dijamu makan dan minum yang cukup enak dan melimpah. Namun, beberapa saat kemudian, puluhan pemuda ansor yang hadir dalam pengajian itu sontak. Mereka bertumbangan satu persatu. Mereka berkelojotan mengguling-guling di lantai dengan memegangi leher, dada, dan perut mereka seperti ingin hendak meledak. Beberapa di antaranya langsung mengeluarkan busa biru dari mulutnya. Para ansor dan bansar ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI. Ternyata santapan hidangan yang disuguhkan berisi racun yang sangat ganas. Ketika melihat para ansor dan bansar ini sekarat karena racun, para BTI dan Gerwani bersorak-sorai. Mereka menari dan bernyanyi genjer-genjer yang merupakan lagu kesukaan para anggota PKI. Dalam peristiwa itu, para PKI seperti melihat tikus yang berhasil diracun dengan makanan dalam perangkap. Beberapa saat kemudian, para PKI itu menyeret puluhan tubuh pemuda ansor yang sedang sakarutul maut ke rumah Mangun Lehar yang merupakan salah satu tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh PKI di desa Cemetuk. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Mangun Lehar, atas izin Allah, ada beberapa anggota ansor yang tidak terlalu parah terkena racun berhasil melawan dan melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan para PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar. Di rumah Mangun Lehar, para PKI itu seperti melakukan perayaan penjagalan. Mereka membabi buta menghabisi para pemuda ansor dengan berbagai senjata yang telah dipersiapkan. Dinding rumah Mangun Lehar berubah menjadi kanvas lukisan darah para pemuda ansor yang bermuncratan ke berbagai sisi dinding. Lantai rumahnya banjir berliter-liter darah para pemuda ansor dan banser. Setelah penghabisan yang dilakukan oleh para anggota PKI terhadap para pemuda ansor dan banser selesai, mayat para pemuda ansor dan banser NU ini ditimbun di dalam tiga lubang berbeda yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lubang-lubang itu memang sengaja dibuat untuk menimbun mayat para pemuda ansor dan banser. Letak lubang itu ada di pinggir sungai. Di lubang pertama, para anggota PKI memasukkan 10 mayat. Lubang itu ukurannya sangat kecil. Kemudian, lubang kecil kedua juga diisi 10 mayat. Sedangkan, lubang ketiga yang berukuran besar berisi 42 mayat para pemuda ansor dan banser. Secara keseluruhan, ada 62 mayat yang dikubur seperti sampah yang ditimbun dalam lubang sempit. Tanah yang digunakan untuk menimbun juga seadanya. Kemudian, lubang-lubang itu ditutupi dengan tanaman pohon bambu. Genjar, 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 genjar. Seiring berjalannya waktu, setelah peristiwa kekejaman yang dilakukan oleh para anggota PKI, beberapa jam sesudahnya, pembalasan pun dilakukan oleh para anggota ansor di desa Muncar dan ormas Islam lainnya dibantu oleh para pemuda marhain dari desa lain. Peristiwa penghabisan para pemuda ansor dan banser ini terjadi tidak lama setelah peristiwa G30S 1965. Akibat kekejaman PKI dalam peristiwa G30S dan berbagai peristiwa kejam lainnya di berbagai wilayah, termasuk di desa Cemetuk, Banyuwangi ini, dalam pencarian mayat para korban, para ormas pemuda ini didampingi tim penyelidik dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tiga lubang tempat mengubur 62 pemuda ansor dan banser ini akhirnya juga dinamai lubang buaya. Para tokoh PKI dan BTI yang saat itu ditangkap adalah Mangun Lehar, Supardi, Sutoyo, serta para anggota BTI dan Gerwani. Lurah Matulus pun ikut ditangkap dan mereka akhirnya dieksekusi. Sebagai generasi yang lahir jauh dari peristiwa itu, kisah ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pedoman. Entah mengapa para PKI tega melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Bagaimanapun, Monumen Pancasila Jaya di Celuring Banyuwangi itu adalah upaya untuk terus meningkatkan kuas padaan kita terhadap kekejaman PKI. Setidaknya, kebiadaban PKI harus terus kita catat dalam berbagai lembaran tinta sejarah kelam Indonesia. Catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu adalah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga selamanya. Salam mata hati pemuda, salam jas merah. Terima kasih sudah menonton!